Hari ini, kenapa semuanya berjalan tidak lancar ya? Menjeladinya tidak berjalan dan melancar. Aku membawa tugas, sampai setelah teman-teman yang tiba-tiba berubah. Ada apa ya? Apakah sebenarnya aku tidak lancar, maagia? Sudah di sekolah, terasa kacau sekali. Sekarang di rumah, tidak terasa seperti di rumah. Katanya, hidup itu adil. Tapi kenapa? Hal kecil seperti kasih sayang saja, aku tak pernah dapat masakannya. Setiap hari, aku pulang ke rumah, menghenti pakaian, makan, minum. Maksudnya seperti kegiatan anak-anak lain di rumah mereka masing-masing. Tapi, kebidanya mereka, aku tertawa dengan bebas diri rumah masing-masing. Tidakkan aku. Jangan aku tertawa. Senyum saja, aku susah. Suara-suara itu, suara saling membentak, saling menghina, saling mencerca. Itu sudah seperti rakan ada yang pernah aku menemani. Maka ada yang di rumah ini terasa seperti hijau. Dan orang yang mengaku dewasa itu, orang yang mengaku baku sebagai ayah dan ibuku itu, Maka tak pernah sekalipun menanyakan, apa aku baik-baik saja? Apa aku tidak sakit menengar ocah-ocah tidak berguna? Bagaimana perasaanku saat tahu salah satu dari mereka memutuskan untuk pergi? Betapa hancurnya aku saat itu. Aku tidak memiliki siapa-siapa. Kata keluarga. Terasa begitu asing. Karena aku pun tak pernah merasakannya. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Siapa sih yang peduli? Yang aku tahu sekarang. Dua orang tuaku. Maka tidak bisa disebut dewasa. Setiap hari mereka selalu saja memperbutkan posisi. Seperti hak benar. Mereka tidak pernah peduli. Tetapi mereka memperbutkan posisi itu. Pada hati yang terluka. Aku sebenarnya tidak pernah peduli. Tentang siapa yang benar. Siapa yang salah. Yang aku pedulikan adalah. Bagaimana mereka. Seharusnya dapat menyelesaikan masalah. Seperti orang dewasa. Lalu membentuk keluarga kecil. Yang bahagia. Seperti keluarga-keluarga lainnya. Keluarga yang bahagia. Yang akan terlalu ada. Saat salah satu anggota keluarganya. Yang hidup bahagia berkata suasanya. Apakah susah itu? Apakah susah itu Tuhan? Sudah banyak sekali. Seseorang yang bilang kepada aku. Bahwa hidup berat. Tapi aku paham memang seberat ini. Aku pernah mendengar. Kau imam. Bahwa kamu diciptakan. Karena sebuah alasan. Karena sebuah alasan. Lalu. Apakah aku diciptakan untuk menderita? Aku tidak pernah meminta hal aneh. Seperti istilah megah. Atau bahkan sekarang. Belumnya. Aku hanya meminta keluarga kecil. Yang bahagia dan hangat. Yang bersedia menampung keluh kesaku. Saat dunia terasa terlalu keras. Apakah susah itu mewujudkannya? Aku rindu ayah. Aku rindu ibu. Aku rindu keluarga ku. Tolong. Dibalikan keluarga kecil. Terima kasih telah menonton.